Halo teman-teman, balik lagi dengan teman-teman disini dan untuk sekarang kita ada di part terakhir untuk unbox part komputer yang akan saya rakit ini jiliran ini nih, gede banget isinya, ini adalah MOBO atau motherboard dan juga prosesornya ini MOBO sama prosesornya di satu paket, saya untuk rakitnya Intel yang generasi ke-12 ya ini masih segel semuanya teman-teman, oke kita langsung buka aja apa isi dalemannya, isi dalemannya coba kita mulai buka pakai gunting aja mungkin ya, gunting aja karena ini bentuknya lucu teman-teman ini tanpa packing kayu, jadi ya semoga isinya aman-aman aja lah ya selama ini saya beli tanpa packing kayu, bahkan monitor ini saya beli tanpa packing kayu pun Alhamdulillah gak ada masalah tapi kalau misalkan teman-teman pengen merasa lebih aman ya silahkan pakai packing kayu ini bubble wrapnya cukup itu teman-teman cukup tebal, ini saya beli dari Enter Computer Jakarta harganya untuk MOBO nya itu Rp 2.200.000.000, untuk prosesornya sekitar Rp 1.900.000.000an lah, Rp 2.000.000.000an lebih kalau gak salah, saya lupa pokoknya ini sekitar Rp 4.000.000.000an ini satu paketan ini, wah bener-bener ini tebal banget udah setebal ini masih dalamnya masih ada bubble wrapnya lagi, jadi memang bener-bener hati-hati banget ya untuk pengemesannya karena memang rawan rusak untuk part-part seperti ini dan harganya cukup mahal juga gak murah untuk maju mobonya, ya ini udah keliatan nih mobonya nih nah ini dalemannya ini prosesornya masih di bubble wrap lagi coy oke kita buka ini dululah yang udah kebuka nih si MOBO ASUS PRIMENYA nah ini dia nih ASUS PRIME B660 KD4 sebenernya saya waktu memutuskan beli motherboard generasi ke-12 itu agak bimbang antara si B660 dengan ASUS PRIME H610 karena si H610 otomatis harganya lebih murah ya cuman karena di chipset yang pakai H610 itu untuk memorinya gak bisa di OC dan untuk penggunaan saya nanti kan penggunaannya untuk komputer yang rakyat untuk editing dan juga sedikit gaming ringan ya dan untuk itu supaya performanya lebih baik sih banyak yang menyarankan pakai yang B660 akhirnya saya beli ini nah ini untuk dosenya tampilannya seperti ini temen-temen ASUS PRIME B660 KD4 disini ada speknya Intel chipsetnya B660 untuk Intel Core nya generasi ke-12 soketnya LGA1700 sudah support PCIe 4.0 dan garansinya 3 tahun ya oke kita langsung buka aja kita lihat dalamnya isinya tuh apa saja sih temen-temen eh temen-temen my kameramen kamerawomen karena kameramennya itu istri saya sendiri nah ini ada invoice nya kwitansi ya oh ya untuk ini ASUS PRIME harganya 2.213.000 oke kita buka dalamnya kita dapat apa aja deh yang disini ini caranya bukan ini oh itu ini nah kita dapat kabel SATA 2 buah kabel SATA 2 buah dan nah ini dia mobonya asus asus prime B660 ini VRM nya udah ada heatsink nya saya suka ini sih sepertinya untuk meninginkan ya tempat prosesor nya RAM nya cuma 2 slot gak apa-apa ya terus ini untuk VGA card nya ini untuk NVMe nya ada 1 2 ada 2 ya ada 2 slot SSD NVMe dan SATA nya bisa 1 2 3 4 ya gitu terus kita coba taruh dulu nih selanjutnya di dalamnya lagi kita dapat kartu garansi kecil banget kartu garansi nya coy 3 tahun seperti ini dan di belakangnya ada ini untuk kita rakit nanti serta dikasih apa ini oh ini untuk SSD NVMe nya serta terakhir ada buku manual nya dan dikasih CD juga ya seperti ini masih ada CD-CDan gak tau nanti saya pasang nya dimana kan gak punya CD ROM tuh itu aja teman-teman untuk oh ya gak tinggalan 1 ya itu kan mobonya ya sekarang prosesor nya teman-teman kita unbox ya prosesor nya dari Intel generasi ke-12 tentunya tapi saya pakai yang Intel Core i3 4 core 8 thread karena ya untuk harganya ini masih cukup terjangkau ya di angka 2 jutaan yang yang ini yang Intel Core i3 12.100 ya bukan yang F ini yang non F karena ini masih ada GPU nya masih ada VGA card integrated grafiknya saya masih pakai ini karena saya belum punya VGA nya untuk menekan budget ya yang untuk VGA nya saya beli ngusul di waktu yang berikutnya ini ternyata cukup berat juga box nya seperti ini teman-teman Intel Core i3 generasi ke-12 ya i3 12.100 12.100 gak pakai F karena kalau pakai F lebih murah memang tapi kita harus nambah lagi untuk VGA eksternal GPU eksternal ini sudah ada integratif GPU nya nah di bagian ininya bolong nih atasnya nih kita coba ini masih segel ya masih segel semuanya ufff bisa boy isinya kosong kosong dan kedus kotak kayak gini buku manual nya serta ada ini dia nih prosesor nya nih Intel kayak ini 2 juta coy berapa ya ini harganya 2 juta sekian nah 2 juta kurang lebih Intel Core i3 21100 terdapat ini prosesornya sama kita dapat ya hitsing kipasnya tuh ini sudah ada thermal pasenya ini perlu dikletek nanti enggak ya dan kipasnya seperti ini ya kita sementara pakai ini dulu untuk berikutnya ya pastinya akan saya pakai beli lagi yang yang pihak ketiga ya itu temen-temen lengkap sudah untuk unboxingnya video nusinya nanti untuk Pak berikutnya saya akan membuatkan video untuk rakit PC-nya sementara untuk sekarang cukup sampai sini sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa like kalau suka dan diselamatkan kalau misalnya enggak suka sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye